Kami sebagai praktisi hukum harus menghormati putusan yang ada, namun kami banyak sekali catatan terhadap putusan ini, khususnya karena baru saja kemarin sore kami menyerahkan memori banding, tim JPU juga ternyata baru kemarin sore, namun di tingkat peradilan tinggi yang harusnya memeriksa fakta persidangan juga, yaitu disebut judex fakti yang mulia hakim tinggi, namun seakan-akan dikejar sesuatu untuk memutuskan pagi ini. Maka kami banyak sekali catatan, baik dari fakta maupun dari formil penyusunan putusan ini, maka dari itu kami sudah menyampaikan kepada pihak keluarga atas segala opsi yang masih dimiliki oleh anak AG, maka kami sisa menunggu konfirmasi dari pihak keluarga termasuk langkah-langkah lainnya. Yang kedua yang akan kami sampaikan, kami merasa peradilan ke depan ini, baik dari sisi kami maupun secara objektif, memang butuh atensi dari teman-teman pengamat peradilan, baik dari NGO maupun dari LSM pemerhati peradilan untuk benar-benar melihat ini, dan bahkan institusi peradilan yang ada untuk benar-benar memperhatikan prosedur formil. Karena, sebagaimana kita ketahui, dan kami yang harus sampaikan ini, masa penahanan anak AG masih sampai 11 Mei. Jadi, kenapa harus diputus hari ini? Bahkan, kami juga lihat di undang-undang SPPA, di pasal 37 kalau tidak salah, itu tidak terikat untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara khususnya di tingkat pengadilan tinggi, untuk memutus secara cepat. Jadi, kami sangat kaget dengan putusan yang luar biasa cepat ini, padahal memori banding dari Jaksa dan kami sudah ada beberapa puluh lembar dari memori banding kami, juga seakan-akan tidak dipertimbangkan sama sekali, walaupun hanya dibacakan oleh yang mulia hakim tinggi. Terima kasih telah menonton!